What's up everybody, welcome to SHOW BASKET episode 14 Bagi bareng gue Rocky Padilla dan thank you banget yang selalu setia nungguin SHOW BASKET Dan juga selalu nonton SHOW BASKET, thank you banget for the support Dan seperti biasa di SHOW BASKET kali ini ada 4 segmen Kalau gitu langsung kita ke segmen pertama yaitu World Basketball News Yang pertama di World Basketball News banyak sekali pemain NBA yang cedera sekarang ini Gue dapet bingung siapa aja yang cedera Karena kemain ada Asia Cannon yang cedera patah ankle seperti Gordon Hayward Ada juga Malcolm Brockton yang tadi pagi sepertinya juga cedera hamstring Dan kemarin All-Star juga ada seorang All-Star yang terkena cedera yaitu Kevin Love Jadi ada 3 pemain sekarang dari tim LeBron sejak drafting yang sudah cedera Apakah ini ada curse untuk tim LeBron atau tidak gue juga gak tau Jadi setelah The Maris Cousins, cedera Akilas yang ditukar dengan PG-13 Paul George Lalu ada juga John Wall yang akhirnya ditukar dengan Andre Drummond Sekali ini Kevin Love temannya LeBron sendiri patah tangan kiri dan harus ditukar dengan Goran Dragic Banyak sekali yang protes katanya Kenapa sih Goran Dragic masih banyak pemain di East yang lebih bagus dan lebih menarik Tapi karena Miami Heat ada di posisi 4 mereka itu under the radar banget Even Goran Dragic sebenarnya itu average hampir 18 poin per game Dan dia under the radar banget, gak banyak orang yang nonton Tapi gue bilang ini saatnya paling common sense adalah memberikan seorang pemain Miami Heat Untuk masuk ke All-Star untuk mereward performa bagusnya mereka season ini Jadi gue bilang ini adalah pilihan yang bagus dari NBA dan pilihan yang sangat adil Kalau begitu langsung aja kita lihat reaksinya Goran Dragic waktu tahu dia dipilih menjadi All-Star Berita berikutnya datang di All-Star Saturday Night Dimana akhirnya NBA mengumumkan nama-nama yang sudah ditunggu banget oleh para fans NBA Yang pertama Taco Bell Skills Challenge Ada Joel Embiid Dan juga bertahan Chris Stepor-Zingis Al Horford Dan Laurie Markkinen Laurie Markkinen tadi gue harap ada 3 poin kontes nih gak di Skills Challenge Dan untuk semua mainnya ada Donovan Mitchell Rookie, calon rookie of the year dari Utah Jazz Spencer Dinwiddie Dan juga Lou Williams yang sangat ingin main di All-Star hari Minggu Tapi akhirnya dia main di Saturday Night Dan juga Jamal Murray dari Denver Nuggets So this is a very good lineup untuk Skills Challenge Dan gue sendiri sih menjagokan Chris Stepor-Zingis untuk mengulang atau repeat menjadi juara Skills Challenge Tapi yang harus kita tunggu adalah Joel Embiid Karena Joel Embiid ini he knows how to entertain So jadi gue gak sabar pengen liat Joel Embiid the whole weekend apa yang akan dia lakukan Pasti ada surprise-surprise yang akan dia lakukan And next we got the JBL 3 point contest Dengan ada Defending Champion Eric Gordon from Houston Rockets Dan juara 3 point contest tahun 2016 Yaitu Clay Thompson Ada juga Bradley Bill, Wayne Ellington, Devin Booker, Kyle Lowry, and Tobias Harris plus Paul George Jadi gue sih kalau disini jago ini pengennya Devin Booker ya Karena Devin Booker kalau ada card fire gila banget sih 3 pointnya Biar apa ya Dia ini rising star dan udah tinggal dikit lagi menjadi superstar di NBA Jadi gue pengennya sih yang menang Devin Booker untuk JBL 3 point contest Nanti kalian juga bisa share nih semua di section komen Kalian jagoin siapa aja untuk NBA All Star Saturday Night Dan yang terakhir yang paling ditunggu-tunggu oleh fans NBA adalah Verizon Slam Down Contest Dan akhirnya yang gue waktu itu bilang Di prediksi gue ternyata bener Empat-empatnya pemain ini yang ikut Yaitu Aaron Gordon yang ikut untuk ketiga kalinya Larry Nash Jr. untuk pertama kalinya Dan Dennis Smith Jr. The Dark Horse Plus Victor Oladipo Nah untuk Slam Down Contest agak rumit nih Gue bingung nih si Aaron Gordon yang udah 3 kali ikut Slam Down Contest Kira-kira mau melakukan apa lagi sih untuk Slam Down Contest Karena kalau gue bilang dia sangat kreatif orangnya Dan dia bilang gak mau pake drone lagi Dan kalau disuruh pilih gue salah satu dari ini Gue sih jagoinnya Dennis Smith Jr. Karena kayaknya dia Dark Horse Seru aja jagoin Underdog Dan dia paling pendek Jadi harusnya kalau ngerdang itu dia paling eksklusif Tapi Larry Nash Jr. juga gak bisa diremehkan Karena bokapnya dulu juara Slam Down Contest yang pertama kali diadakan Jadi dia mungkin ntar minta tips ke bokapnya Jadi we'll see Because that's gonna be fun Can't wait for that Jadi itu aja dari All Star Weekend Kalau gitu kita move on ke next news Adalah LeBron James yang bilang Ingin meeting dengan Golden State Warriors Bila Golden State Warriors bisa menyiapkan Salary cap untuk maximum contract Kalau gue bilang sih This is not true Dan itu opini gue sama dengan Kevin Durant Kalau gitu kita liat dulu ya Opininya Kevin Durant Kalo gue bilang sih ini hanya untuk jual berita aja Biar rame diomongin orang NBA dan juga LeBron James Dan LeBron sendiri gue rasa Biar orang gak kaget nanti Kalau dia jadi pindah dari Cleveland Cavaliers Dan ini pun bisa menjadi tanda untuk Cleveland Cavaliers Harus segera berbenah sebelum trade deadline mungkin Untuk mendatangkan seorang bintang lagi Untuk menggantikan Kevin Love yang cedera Selama 6-8 minggu Siapa tau Kalo bisa dapet diandroid jualnya lumayan banget ya Jadi Cavaliers harus bikin King James ini tetap happy Biar mau stay di Cleveland Cavaliers Jadi We will see I don't know everything Bisa aja gue salah Siapa tau bisa aja berita juga betul But We will see This upcoming summer Apakah LeBron James akan meeting dengan Goal Seed Warriors atau tidak Dan yang berikutnya Ada Blake Griffin yang melakukan debutnya hari ini Bersama Detroit Pistons In a win against Memphis Grizzlies Dengan squad 104-102 Blake mainnya bagus 24 poin 10 ribon Dan 5 asis Tapi ini gue suka kemisterinya Blake Griffin dengan Andre Drummond Dia tadi udah sekali ngelempar lob Dan setelah peranian pun Saat Blake diwawancara Untuk TV Reggie Jackson Dan Andre Drummond Menyirem dia dengan air Jadi Ini This is a good sign For Detroit Pistons fans Hopefully It could continue Dan yang berikutnya Ada lagi Berita dari College Basketball Dimana orang Di protes minggu lalu Gue gak ngomongin Tentang Zion Williamson Dan Zion ini Akhirnya Memilih Untuk ke Duke University Dan Dia akan main Bareng Bersama Number one recruit Untuk tahun 2018 Yaitu RJ Barrett From Canada And Cameron Cameron Radish Jadi ini Tiga Trio ini Kuat banget Untuk Duke University Dan gue pengen banget Lihat apakah tiga pemain ini Siapa yang akan Paling jago Untuk bermain di NCAA Jadi stay tune guys Dan kalau yang bagi kalian yang tau Ada Cerita lain Tentang pemain yang Jago juga di high school Kalian juga bisa share Siapa tau nanti gue bisa share Di show basket Oh iya satu lagi Tadi gue lupa Untuk NBA Hari ini ada trade Dari antara Chicago Bulls Dengan New Orleans Pelicans Dimana Chicago Bulls Akan mengirim Nikola Mirotic Akhirnya Nikola Mirotic Bukan dipindahkan oleh Bulls Dan Bulls akan mendapatkan Jameer Nelson Omar Asik Tony Allen Dan juga First round pick Jadi It's a good trade for Bulls Mereka dapet aset Banyak banget Tapi kayaknya Tony Allen akan di Buy out Akan di wave Dan juga Jameer Nelson Akan di keep katanya sih Nah untuk Omar Asik Gue kurang tau nih Untuk Bulls Nanti akan diapain Kalau begitu Yang terakhir Gue ingin share Tentang temen gue Yaitu Bobby Ray Park Semain mainnya keren banget 31 poin Mereka menang Melawan tim Chongson Kung Fu Mereka seru banget Game nya overtime Deg-degan banget Nontonnya Dan kalau kalian Bisa punya waktu Kalian juga Harus nonton Pertandingan ini Kalau gue bilang Alap Filipinas itu Akhirnya menang Dengan score 94-91 Nah itu aja Dari World Basketball News Semoga ada Berita update Untuk kalian Minggu ini Kalau begitu Langsung kita Di klips Minggu ini Ada beberapa klips Yang sudah gue siapkan Semoga kalian suka Karena minggu lalu Dia bilang Katanya klips-klipsnya Jelek banget So hopefully You guys gonna like it This week Ada Lebron James Yang latihan bareng Bersama anaknya Ada juga klips Highlights Beberapa dari ABL Yang menurut gue Playsnya lumayan menarik Ada juga Zion Williamson Melakukan beberapa Deng yang gila Lalu ada juga Jama Moore Yang melakukan Ankle breaker Kepada Steven Adams Kalau begitu guys Hopefully you guys Gonna like this And let's check them out Terima kasih telah menarik Dan Brownlee Caps the third quarter With this thunderous jam To the delight Of the Santa Rosa crowd I don't know where we are But even the crowd Got up For that slap Back come the swingers Go Full head of speed Got Delvin Go Downhill Rachel A shift in that situation Lamello Lamello Brother connection What a connection From Ball Brothers He's showing His shirt He's another shirt That he's Is only for fans Melo Melo slams it Oh And the handoff Now the shot clock At two The mismatch On Oh Oh no Oh no He Itulah clips Untuk minggu ini Kalau begitu Langsung aja kita ke segmen ketiga Yaitu Local Basketball News Di Local Basketball News Berita cedera juga Seperti di NBA Sayangnya Pemain BP Jogja Bima Perkasa Jogja Yaitu Anthony McDonald Mengalami cedera akil Sepertinya Saat seri di Jogja Jadi Tampaknya Anthony McDonald Akan absen Di seri Cireboni ini Tapi Gue liat tadi di Instagramnya BP Jogja Kalau si Anthony McDonald Ini udah motong Gips Jadi gue gak tau Dia seberapa cepat Recovery-nya sekarang ini Tapi gue gak Gak expect dia Untuk bermain di seri ini Tapi mungkin di seri terakhir Nanti di Malang Jadi Speedy recovery To Anthony McDonald Semoga cepet sembuh Dan berikutnya Hari ini tadi gue Pas bikin video ini Masih Pertandingan Setapak Jakarta Melalui Satya Wacana Masih berjalan Sayangnya Big mannya Satya Wacana Yaitu JT Sultan Mengalami cedera lutut Sepertinya tadi Dia tidak bisa menjurutkan pertandingan Tapi semoga Tidak parah Gue doakan Semoga bisa bermain lagi Di pertandingan berikutnya Untuk JT Sultan JT Sultan juga Speedy recovery Dan Gue ingin bikin prediksi nih Untuk game of the week Karena game of the week-nya Menurut gue adalah Setapak Jakarta Melawan Pasifik Cesar Surabaya Jadi Ini pertemuan ketiga mereka Season ini Dua kali pertemuan pertama Pasifik Cesar yang menang Tapi Prediksi gue Kali ini Setapak Jakarta Akan menang Karena mereka mainnya Performanya lagi bagus banget So Gue expect dong Yang lagi on fire Keep up his good work And Bisa ngalahin Pasifik Cesar Hari Minggu nanti Nah kalian juga boleh share nih Prediksi kalian Untuk game of the week ini Kira-kira siapa yang menang Pasifik Cesar Atau Setapak Jakarta Langsung share aja Di comment section di bawah Kalau begitu guys Yang berita terakhir Datang dari Amerika Pemain Asal Indonesia Agassi Gontara Yang bermain untuk Walnut High School Malin sempat mencetak 27 poin Saat timnya Walnut High School Mengalahkan West Covina High School Dengan skor 69-54 Jadi Minggu ini Minggu penting banget Untuk Agassi dan sekolahnya Karena Mereka masih berebut tempat Untuk masuk ke playoff Minggu depan Jadi good luck Untuk Agassi Justin Ibrahim Dan juga Walnut High School Kalau begitu guys Itu aja dari Local Basketball News Lanjut kita ke segmen terakhir Yaitu Sneaker News Di stinker news Gua hanya ingin share 3 sepatu aja Yang pertama yaitu Kobe 80 Port Wine Nah ini sepatu udah Available online Juga in stores Gua gak tau kenapa Gua tapi suka ayah Dengan kombinasi warna ini Dan juga Ada 2 sepatu Jordan Yang pengen gua incar juga Tapi gak tau Bisa dapet atau gak Dengan retail place Karena gua anti banget Beli sepatu dengan reseller place So yang pertama Ada Jordan 3 White Cement Ini ikonik banget Dipake tahun 1988 Slam Dunk Contest Dan ini akan keluar Tanggal 14 Februari nanti Dan yang kedua Akan keluar Tanggal 16 Februari Saat All Star Weekend Yaitu Jordan 1 Gold Toe Dan ini harganya 160 dolar So if you guys Could cop this too Kayaknya ini udah mask cop banget Keren banget Dipake untuk jalan So hopefully you guys Could get This shoes Kalau begitu guys Berita sepatu Jordan ini Menutup episode 14 show basket Thank you banget guys For watching I really appreciate The support Jangan lupa untuk like video ini Kasih thumbs up Dan jangan lupa juga Untuk komen Boleh juga di share Ke temen-temennya videonya Kalau begitu guys Thank you guys for watching Bagi yang belum subscribe Please subscribe And I'll see you guys In the next episode Offshore Offshore Ufal